Dua temuan, masing-masing gula dan jam dinding, sementara kita melakukan klarifikasi, saksi dan terlapor. Yang selanjutnya kita akan melakukan pembahasan kedua di Sentral Yakungdu dari hasil kajian kita. Apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan. Yang selanjutnya menetapkan tersangka. Barang bukti apa yang dipegangkan terkait dengan ini? Untuk sementara barang bukti adalah berupa foto gula dan foto jam dinding. Diambil di mana rekaman fotonya itu? Kalau sembako atau gula di Desa Tergulingpoe, kemudian jam dinding di Desa Patong, Kecamatan Tergulingpoe. Itu sudah dibagi Pak atau masih di rumah tim atau gimana Pak? Kalau gula dia masih di rumah salah seorang Kordes. Sudah terbagi juga. Iya. Dari Kordes ke Kordes. Tetapi sebelum terbagi karena ditemukan oleh Pan Wajam sehingga itu tidak sampai dibagi ke masyarakat. Kita tetap melakukan kajian. Dalam bentuk apa itu Pak? Kulanya? Dalam kemasan atau karung? Yang ditemukan Pan Wajam adalah dalam bentuk kemasan plastik yang kira-kira dalam satu kemasan itu ada sekitar 1 kg. Dan jumlahnya dalam karung itu ada sekitar 20 kg. Nomor urut 3. Jadi dugaan Pan Wajam dengan nomor urut 3 itu bagaimana Pak? Kita tidak terlalu mempersoalkan nomor urutnya karena ini adalah merupakan materi. Kita hanya berada apakah materi ini dibagikan kepada masyarakat dengan maksud mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Tapi barang itu ditemukan di kordes tim siapa? Atau korcam tim siapa? Ya, ini menurut pengakuannya bahwa gula ini adalah dirumah salah seorang kordes. Yang mana setelah kami melihat nama tim kampanye paslon nomor urut 3 bahwa kordes ini tidak ada. Yang mana memang hanya korcam. Korcamnya Hagi Herman. Maksudnya paslon bupati atau paslon gupati? Paslon bupati calon nomor urut 3. Kalau jam dinding dia ditemukan itu pengakuannya adalah merupakan kordes. Itu dari pasangan calon nomor urut 1, sehati. Selama 72 bulan dan denda 1 miliar dan sanksi paling ringan adalah 36 bulan dan denda 200 juta. Ketentuannya disitu adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 bulan dan denda 1 miliar. Atau paling singkat 36 bulan dengan denda paling sedikit 200 juta. Pengakunan nomor 10 tahun 2016. Pengakunan nomor 10 tahun 2016. Pengakunan nomor 10 rum. Pengakun nomor 10 tahun 2016. Pengakun 이름 30 bulan dan dia willing dan辦法 selamat llangur 7 tahun 2019. Großatvisih!!!